Kurban untuk orang yang sudah meninggal ada beberapa rincian. Yang pertama, kurban dengan menyertakan orang yang sudah hidup. Kurban dengan menyertakan dengan orang yang mengikuti orang yang masih hidup. Maka jawabannya boleh. Karena Nabi SAW begitu. Dia menyembelih hada min ahli ba'iti hayyan wa mayyitan. Sembelihan ini atas namaku dan nama keluarga ku, bayang yang sudah hidup dan sudah mati. Nah, kalau yang sudah wafat ini mengikuti yang masih hidup, ini boleh. Boleh, maksudnya kita punya keluarga, kita punya anak sudah wafat. Gak apa-apa, kita sebut nama anak kita. Saya, anak, istri, anak-anak, boleh, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila menyembelih kurban untuk orang atas nama orang yang sudah meninggal tapi karena wasiatnya dia. Nah, kalau ini wajib malah. Wajib. Jadi ketika ayah kita, mungkin ibu kita, kakek berwasiat, nanti kalau aku sudah wafat, ya tolong tahun depannya itu berkurban atas namaku. Diambil dari harta warisanku. Kan boleh sepertiganya ya, sepertiganya boleh diwasiatkan. Kalau ini malah wajib berkurban nanti atas nama yang sudah wafat. Nah, kemudian baru yang terakhir tadi, menyembelih khusus bagi yang sudah meninggal. Gak punya wasiat, gak apa. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan tetap dilakukan. Karena itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Sebagian ulama boleh. Dan pahalanya sampai ke mait. Karena itu termasuk sedekah. Karena yang diperbolehkan, kita beramal untuk mait adalah sedekah. Boleh. Salah satu yang kita amalkan untuk mait adalah sedekah. Boleh. Jadi misalnya kita gak ada angin, gak ada hujan ya. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba kita ambil uang sedekah ini atas nama Bapakku. Sampai pahalanya. Sampai. Karena termasuk dalam keumuman sedekah. Boleh. Nah tetapi hukumnya boleh, bukan sunnah. Dia boleh, bukan hukumnya sunnah. Artinya menghususkan. Dan jadi kebiasaan kaum muslimin. Sekedar boleh, tidak sampai harus sunnah. Karena Nabi SAW begitu dan para sahabat juga enggak. Praktek Nabi dan para sahabat enggak. Tadi saya bacakan hadisnya dari Abu Ayyub. Saya bacakan hadisnya dari Abu Ayyub. Bahwasannya di zaman Nabi SAW, mereka yudohi, mereka melakukan kurban. An-Ahli Baiti. Untuk an-Ahli Baiti untuk keluarganya. Baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Seperti itu.